sekarang aku bakal ngebahas tentang valentine jadi ada ini ada request untuk bikin video tentang valentine ya aku jadi kepikiran buat bikin ini ya, video yang ngebahas semua karakter gitu kan sekarang kan kita ada berapa nih ya 4 1, 2, 3, 4 ada 16 ya sekarang karakternya nah itu aku pikir kenapa gak kita bahas semua ya jadi karena yang di request valentine jadi kita mulai dari bawah ya dari sini mungkin nanti kita bergerak kemana gak tau ya, liat aja nanti kebetulan valentine aku udah lengkap ya, semuanya udah ada nah jadi secara general ya valentine itu karakter supportnya namanya juga kan dia juga dari tampilannya juga sebagai suster gitu ya pun ngebantu gitu dia itu secara general sebagai support karena kemampuan prestigenya juga yang berguna banget sih buat hidupin balik temen gitu jadi semuanya punya kemampuan killjoy ya semua valentine sekarang punya kemampuan killjoy asalkan prestige ability-nya kebuka ya gitu nah selain itu dia juga bisa nge-heal ya dia nge-heal dirinya sendiri dari prestige ability-nya di ini ya disini kalian bisa baca ya nah itu secara generalnya si valentine sekarang aku bakal bahas tentang ininya ya sedikit gameplaynya valentine jadi valentine itu punya ini ya gameplay yang cepat gitu ya termasuk salah satu karakter yang cukup cepatnya apalagi dengan ininya ya charge attacknya ini bagus banget dia jarak jauh dan tapi kalau musuh bergerak ke belakang sekali aja itu langsung gak kena ya itu kalau unblockable ya kalau unblockable ya cukup lumayan bahaya ya cuman kalau namanya AI ya kalian gak bisa nge-spam gini terus biasanya mereka bakal antara kabur atau bakal nge-blockbuster ya jadi atau juga mereka bisa take out gitu kan jadi kalian bisa dalam bahaya juga nah salah satu trik main valentine ya yang paling sering aku liat itu nge-spam counter venom jadi kalau kalian liat di blockbuster ku aku pake tiga ini ya tiga counter venom namanya blockbuster counter venom ada tiga jadi kombonya itu begini kalian neutral ground lima sampai lima kali ya dan kalian sambungin lagi dengan ground lima ya itu tadi aku cuman empat kali ya dua ya empat lima nah ini combo yang dasar banget sih valentine nya ya dasar cuman panjang ya panjang banget di akhiri dengan ini ya forbidden procedure gitu ini lumayan ya damage nya lumayan dan itu bisa di kawan lawan bisa kabur gak sih dari situ bisa bisa aja disaat kalian ground ya ground namanya ground itu kan bisa di burst ya bisa ini kebetulan dia ada burst nih si lawan kita sparring partner kita nih itu bisa di burst cuman kalau lagi begini gak bisa ya jadi kalau kalian tiga kali begini satu dua tiga itu gak bisa kabur sama sekali ya habis langsung semua semuanya kepake ya dan dia juga punya ini ya salah satu grep terbaik ya komen grep ya komen grep terbaik itu yang ini aku lupa namanya mortuary drop kalau gak salah ya itu gak bisa di blokkan namanya juga komen grep dan dia punya jarak gitu loh jadi ada jarak yang lumayan jauh ya dan dia gak seperti cerebella yang namanya mirigurila ya gerakan cerebella yang komen grepnya itu itu kan kalau jaraknya terlalu deket musuh kan kita gak kena ya kalau ini gak ngaruh mau jauh mau deket kena ya kalau jauhnya itu sejauh ini mungkin ya ya lumayan ya jaraknya lumayan jauh jadi itu salah satu tricknya ya bermain valentine dan untuk pengetahuan aja sih power forbidden procedure ini kalau udah level tiga ke atas move nya ya kalian bisa dipake buat menghidupin temen jadi gitu dan counter venom ini juga masing-masing punya efeknya sendiri jadi kalau kalian perhatiin ya di bawah kiri tuh ada warna hijau warna oranye sama warna ungu ya ungu nah kalau yang hijau itu kalau seingat aku kalau yang hijau ini ngelepas buff ya semua buff dan itu ada kemungkinannya ya ada chance nya untuk berhasil dan yang oranye yang oranye itu buat nge stun ya kalau nah ini ini kan gak stun ya berarti chance nya gak dapet dan yang ungu yang ungu itu buat ini ya ngereset bukan ngereset sih ngurangin blockbuster ya nanti kalian bisa baca sih di move nya hampir mirip dengan blockbuster nya ya ini kita punya special move nya dia yang namanya nah apa aku lupa ya bukan counter venom apa ya aku juga lupa sih yang jelas kalau kita coba nih kita coba mungkin nah file hazard namanya file hazard ya jadi sama ya ada hijau ada yang oranye ada yang ungu tapi kalau kalian perhatiin kita sebelum pakai itu harus ada di ini dulu ya disiapin dulu ya suntikannya gitu suntikannya ada disiapin dulu jadi sebelum pakai itu kalian harus pastiin kalau suntikannya udah siap nah jadi gitu ya sama halnya dengan itu ya counter venom ya itu bisa nyambung justru ada sisi entah sisi negatif atau positif ya kalian bisa nge-spam itu juga cuman dia karena ground itu bisa di burst langsung gitu ya karena ground kan ya kita coba tiga-tiganya kita siapin dulu satu dua tiga itu semua bisa di burst ya karena kan kalau yang counter venom kan dia ke atas ya dia menyuntik lawan tuh lagi posisinya lagi kelempar gitu kan ya kalau ini kan enggak itu juga bisa dipakai buat reset combo dan sama juga dengan gerakan surikennya yang aku lagi pakai ini suriken kalau kalian hoki ini bisa nyambung kalau kalian hoki ya dan ini bisa dipakai di udara jadi maksud aku kalau hoki itu kalau musuh nggak nge-burst atau nggak nge-block gitu ya karena ini kan special movie ya bukan blockbuster dan lawan sekali lagi kondisinya lagi di ground ya lagi di tanah kalau kita lihat nih ya kalau kita full banget nih ini bisa aja terjadi ini bisa aja terjadi ya kalau kalian hoki ini bisa terjadi tapi kemungkinannya kecil ya aku belum pernah lihat ini berhasil ya karena aku nggak pakai kombo itu jadi sebuah full combo ya dari gerakan itu ya nah jadi mirip-mirip lah ya dengan blockbusternya dan sama dengan blockbusternya juga efeknya kalau yang orange itu nge-stun yang hijau itu ngelepas buff dari lawan dan yang ungu itu ngurangin meter ini yang ungu kita coba ya itu langsung habis ya seharusnya cuman 25% sih cuman ada bugnya ya itu nge-bug ya nge-bug yang nggak dibener-benerin ya jadi biarin aja sih nah dan yang tadi aku mau kasih lihat juga cuman blockbuster yang checkmate incision namanya ya itu bisa dipakai di udara ya selain di tanah gitu ya di ground bisa dipakai di udara juga ini lumayan dan itu bisa nyambung juga loh di tanah coba kita penuhin dulu kita penuhin dulu blockbusternya nah ini udah penuh nih kita angkat set oke kita bisa sambungnya di bawah tuh masih bisa di hit di bawah gitu jadi kita bisa mungkin bisa disambung dengan suntikan lagi dengan counter venom ya blockbuster nah sekarang kalian mungkin sedang ini ya mungkin ya mungkin kalian mungkin sedang bingung milih blockbuster tingkat 3 nya itu yang bagus EKG flatliner ini atau then on arrival ya sih kita singkat aja ya yang ini EKG yang ini DOA ya mau DOA atau WKG tergantung tergantung valentine kalian itu apa variannya kalau trace check misalnya aku kan pakai trace check dia kan bergantung sama crit rate nya signaturability nya jadi aku gak mau pakai yang DOA karena apa DOA ini blockbuster yang grab ya blockbuster namanya unblockable yaudah pasti gak bisa dihindari ya itu dia tapi tipe serangannya grab jadi gak mungkin crit ya gak mungkin crit dan dia juga ngasih heavy regen gitu yang menurut aku gak terlalu penting dibandingkan sama EKG EKG itu dia bisa ngasih bonus damage kalau lawan kena bleed dan jelas-jelas trace check ngasih bleed gitu loh jadi kalau untuk yang ini dia itu hit nya bukan grab ya tapi ya hit hit aja pukulan ya jadi bisa nge-crit gitu critical hit setiap kali dia ini ya setiap kali dia mukul selain itu tadi kita udah bahas beberapa ya move nya kita punya ini yang belum kita bahas tadi burst ya burst biasa ya buat ngindari kombo di ground ya buat mencegah lawan kombo gitu kan terus yang ini tahun ya namanya tahunnya chocoglycemia ini dia buat nge-heal ini aku pake karena aku buat ininya aja statnya aja statnya bagus aku gak terlalu rekomen pake tahun sih cuman kalau kalian mau main prestige prestigenya kan harus nge-heal jadi aku pake chocoglycemia gitu take out nya 3 edge 3 edge nya ini ya buat take out gak ada fungsinya lain fungsi lainnya gak ada mungkin itu aja sih kalau yang musim valentine yang aku punya seharusnya itu aja sih yang ada yang ada cuman itu dan ingat it's just a game have fun bye